Intro Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada Senang sekali saya Lara Satinur Rahma Dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam acara informasi pendidikan Informasi pendidikan kali ini hadir dengan berbagai informasi yang menarik diantaranya OSN 2019 Momentum Majukan Kualitas Pendidikan Upaya Kementikbud Kembangkan Kursus Daring Sinkronesia 2 Perpaduan Seni dan Teknologi Dan selain informasi tadi kami juga masih akan menyajikan tayangan lain seputar dunia pendidikan Baiklah pemirsa mari kita jelang informasi pendidikan selengkapnya Intro Baik kita awali dengan informasi yang pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menggelar Olimpiade Science Nasional atau OSN tahun 2019 Kali ini ajang bergensi bagi para pelajar se-Indonesia ini digelar di dua provinsi Yaitu di Sulawesi Utara dan Yogyakarta OSN di Yogyakarta merupakan kompetisi sains sebagai siswa jenjang SD atau MI dan SMP atau MTS Acara ini dihelat dari tanggal 30 Juni hingga 6 Juli 2019 di Hotel Ritz Yogyakarta Mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud Hamim dalam sambutannya mengatakan Ajang tahunan ini menjadi salah satu momentum agar bisa mendorong percepatan Sebagai salah satu prioritas Kemendikbud Untuk memajukan kualitas sekolah dasar secara nasional Momentum yang sangat berharga ini Harapan kami dapat mendorong kita semua Kami yang di Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud Juga bisa bagaimana kami melakukan percepatan Yang saat ini menjadi konsentrasi bagi kami Berikas bagi kami untuk memajukan pendidikan sekolah dasar secara nasional Tema yang diangkat pada OSN tahun ini adalah Mewujudkan generasi yang kompetitif, berkarakter, berkualitas, dan adaptif terhadap perubahan Menurut Hamim, tema ini mengisyaratkan agar pendidik mampu mendorong peserta didik Menjadi generasi yang kompetitif di masa mendatang Jika tema yang diangkat di Olimpiade tahun 2019 ini Olimpiade Saing Nasional Semolah Dasar 2019 adalah Mewujudkan generasi yang kompetitif, berkarakter, berkualitas, dan adaptif terhadap perubahan Maka tema ini mengisyaratkan bagi kita semua Bapak-Ibu, bagaimana kita mendorong peserta didik kita Mampu memiliki generasi berkompetisi di masa-masa yang akan datang Sebagai salah satu provinsi yang sukses memajukan pendidikannya, Yogyakarta Menjadi salah satu objek destinasi wisata pendidikan Sehingga Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Hamim Menyarankan agar para guru dan pendamping peserta OSN Bisa sekalian memanfaatkan waktu untuk melakukan studi banding di Yogyakarta Hal ini disampaikannya dalam acara pembukaan OSN 2019 Tingkat SDME dan SMPMTS pada tanggal 1 Juli 2019 Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Hamim, mengatakan Suatu kebanggaan bagi Direkturat Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Mendapatkan lokasi penyelenggaraan OSN di daerah Yogyakarta Merupakan anak berdasar bagi kami Direkturat Pembinaan Sekolah Dasar Direkturat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Mendapatkan tempat di daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman ini Kalau SMA, SMK di Sulawesi Utara, di Kota Manadu Kenapa? Berdasarkan data, pusat data dan statistik pendidikan kebudayaan Pertanggal 2 Mei, jadi masih hangat data ini Daerah istimewa Yogyakarta adalah provinsi menduduki peringkat teratas Sekolah-sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan Kedatangan para pendamping OSN 2019 dari berbagai provinsi di Indonesia ini pun Bisa sekalian menjadi ajang studi banding untuk mempelajari praktek-praktek pendidikan yang dilakukan DIA Sehingga mampu melakukan percepatan peningkatan kualitas pendidikan Kedatangan Bapak Ibu pendamping dari provinsi Paling tidak, saya tadi berbisik dengan beliau Bisa senyampang hadir di daerah istimewa Yogyakarta Nanti bisa studi banding Apa rahasianya Pak Adis? Kok DIA bisa dari mulai SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, SMK-nya Mampu mendorong untuk percepatan pemenuhan standar nasional pendidikan Hamim juga mengatakan, tahun ini terjadi peningkatan ranking nasional Jika tahun 2018 hanya 15 provinsi yang mampu menduduki ranking nasional Tahun 2019 meningkat menjadi 25 provinsi yang berhasil meraih ranking nasional Jika tahun 2018 provinsi yang mampu menduduki ranking secara nasional Itu baru 15 provinsi Bapak dan Ibu, 2019 ini paling tidak menjadi 25 provinsi Di samping provinsi-provinsinya Tahun 2019, 15 provinsi itu masuk dari mulai provinsi Bali Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa Timur Daerah Istimewa Yogyakarta, Tuan Bromaton ini Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung Kemeluan Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara Tahun ini tanda, Nusa Tengah Barat, Jalemari Aceh, Kalimantan Selatan Sumatera Selatan, Kebutuhan Meriung, NTT, Maluku, Puruntalu Dan Kalimantan Utara Pemirsa kain perca atau sisa potongan kain dalam proses menjahit kerap hanya menjadi sampah Namun di tangan Anida, kain perca malah dimanfaatkan menjadi busana Berikut adalah sebagian cerita dari ajang kompetisi KTK Paut dan Dikmas berprestasi di Pangkal Penang Inilah busana hasil dari kain perca yang dibuat oleh Anida Muhararan Kreasinya ini membawanya maju mewakili Provinsi DKI Jakarta Dalam apresiasi guru dan tenaga kependidikan paut dan pendidikan masyarakat Berprestasi dan berdedikasi tahun 2019 di kota Pangkal Penang, Kepulauan Bangka Belitung Saya disini fokus dalam meminimalisir limbah kain perca Gimana caranya limbah kain perca ini bisa berkurang untuk menjadi produk berdaya jual Karena limbah kain perca ini menjadi permasalahan dalam dunia industri fashion Jadi gimana caranya kita menanggulangi limbah kain perca atau meminimalisir limbah kain perca Menjadi suatu produk yang berinovasi, menjadi produk busana yang keren, kekinian Lebih lanjut dikatakannya, keikut sertaannya dalam kegiatan ini didukung oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta Saya kemari bersama rombongan dari Kontingen DKI Kita sebelum menuju ke sini, kita diadakan TC Pelatihan selama kurang lebih satu minggu di UPT Dinas Pendidikan Kebun Jeruk Jadi kita disana dilatih dari segi public speaking, micro teaching Terus disana juga kita ada latihan senamnya, senam untuk kreasi Masih tingginya kebutuhan wanita untuk menata rambut Membuat rumah Wan Fadli membuka lembaga kursus dan pelatihan penataan rambut Hasilnya, banyak peserta didiknya yang berhasil menjuarai berbagai lomba kreasi rambut Pengalamannya mengajar dan menjuarai beberapa lomba Membawa rumah Wan Fadli ke Pangkal Pinang Mengikuti apresiasi guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi tahun 2019 Mewakili Provinsi Jawa Timur, ia mempresentasikan kreasi tata rambut tusuk satai Alhamdulillah saya di LKP kurang lebih 6 tahun Tetapi sebelumnya juga sering dipanggil-panggil oleh LKP untuk memberikan materi-materi baru Kenapa saya suka mengajar tentang penataan hairdo atau hair styling Karena sedikit minatnya orang membuat sanggul itu katanya mempunyai kesulitan yang sangat tinggi Sehingga daya minatnya berkurang Di sini saya mempunyai solusinya dengan strategi baru Sehingga banyak peserta didik yang minat belajar penataan hairdo atau sanggul Walaupun wawan panggilan biasa ia disapa laki-laki Tidak menurutkan peserta didiknya yang sebagian besar perempuan belajar di LKP-nya Ya itu memang persepsi tergantung dari minat dan niat Jadi kalau dia minat ada niat mereka walaupun dari kalangan apapun Mungkin masih SMK Jadi memang daya kerja untuk ini kurang Tetapi kalau ada niat dan minat Dia juga bisa melakukan yang sering saya lakukan adalah selalu memberikan semangat Rumawan menilai masa depan tata kecantikan rambut masih diperlukan di Indonesia Keterampilan ini dapat ditularkan kepada siapapun yang memiliki niat dan minat pada tata kecantikan rambut Muhammad Ludis, Dodi Hendrawan, Televisi Edukasi Pemirsa kami masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya Jangan kemana-mana tetaplah bersama kami Sesaat lagi kami akan segera kembali